Intro Liga 1 2020 akan diramaikan oleh persaingan lini depan Untuk mengembanginya, Persib Bandung berencana merekrut pemain asing atau naturalisasi pada posisi tersebut Sebagai peganti Kevin Panky Perluis Berdasarkan sumber top score di internal klub yang bisa dipercaya Salah satu yang jadi incaran pelatih Robert Nene Albet adalah Guy Junior Yang musim lalu memperkuat PSM Makassar Guy Junior bukan nama baru di kanca Liga Indonesia Sejak 2013 pemain naturalisasi asal Cameron itu sudah malang melintang di peta sepak bola Indonesia Diawali saat memperkuat Persiwa Wamena 2013-2015 PSS Sleman 2014-2018 Madura United 2016-2017 Bayangkar FC 2017 Dan terakhir PSM Makassar 2018-2019 Jika memang serius mengincarnya, kekuatan lini depan Maung Bandung diakini bakal tajam Seperti klub papan atas lainnya Contohnya seperti Persija Jakarta yang memiliki Marco Simic Arema FC yang bersiap menantangkan Jonathan Bauman Dan Madura United yang mengandalkan duet Greg Nocolo dan Alberto Gonsalves Saat dikonfirmasi soal perekrutan Guy Junior Manajemen Persib PT Persib Bandung Bermatabat PPB Seperti biasa tidak menjawab secara gamblang Semua dalam proses dan seluruh rencana pembentukan tim semua diserahkan kepada pelatih Kata Komisaris PT PBB Guswara Estaryanto kepada Topskor Jumat 3 Januari 2019 Jadi kami tetap menunggu setelah semuanya tuntas dan tidak ada permasalahan Kami akan umumkan secepatnya Ia menambahkan juga soal Nosel Atau yang lainnya dikabarkan Hengkang Selama belum dipublikasikan manajemen itu tidak valid Apalagi Nosel masih ada ikatan kontrak dengan Persib Kata Kuswara Dijelaskan Kuswara nanti akan ada saatnya bagi PT PBB untuk mengumumkan transfer pemain Sebab Persib memiliki cara berbeda dalam proses perikutan maupun pemutusan kontrak dengan sekuatnya Kalau tim lain sudah merilis jauh-jauh hari Biarkan saja yang pasti apapun yang dijalankan oleh manajemen maupun pelatih adalah untuk kebaikan tim Kuswara mengucapkan lagi Salah satu bukti perbedaan Persib dengan klub lain menurut Kuswara adalah Persib jadi satu-satunya klub Indonesia yang diundang untuk mengikuti turnamen ASEAN Challenge 2020 Turnamen Pramusim Internasional itu akan digelar di Shah Alam Selangor, Malaysia 18-20 Januari Itu kan sebuah fakta dan kehormatan Turnamen di Malaysia akan jadi ajang Persiapan Persib untuk menentukan sekuat Kami akan bertemu tim-tim bagus macam Hanoi FC Vietnam, Selangor FA Malaysia, dan Bangkok United Thailand Jadi mohon bersabar dan mohon agar doa semua rencana berjalan dengan harapan Ujar Kuswara